Siapapun bisa mengalami hal seperti saya, gitu bahkan anda yang mungkin ibu pengajian sekalipun gitu ya Bapak-bapak yang terus, bapak-bapak apa ulama-ulama ustad-ustad bisa saja kalau apes ternyata ngalamin kayak seperti kami Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Pagi hari ini seperti biasa ini dia insert pagi bersama saya Rian Ibrahim Sudah siap memberikan informasi selebriti selama satu jam ke depan ya Dan membuka perjumpaan kita pada kali ini datang informasi dari seorang penyanyi bernama Reza Artamivia Yang kemarin ini tersangkut kasus narkoba bersama sahabatnya A. Agatot Brajamusti Jadi kemarin ini pemirsa, kabarnya telah dilaksanakan jumpa pers di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Jadi kalau kemarin kan sempat tes urin di Pores Mataram dengan hasilnya adalah positif Tapi ternyata dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil yang dirilis kemarin dari seorang Reza Artamivia adalah negatif Kenapa bisa berubah? Kita juga gak pernah tahu Tapi yang pasti pada jumpa pers kemarin juga Reza Artamivia menyangkal kalau dia menggunakan narkoba Dan katanya Reza ini sudah boleh untuk pulang ke Jakarta untuk direhabilitasi Dan udah kangen banget sama putri-putrinya Selengkapnya seperti apa? Ini dia hanya di insert pagi Pasca dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba oleh kepolisian Resort Mataram Nusa Tenggara Barat Penyanyi Reza Artamivia yang berada dalam satu kamar bersama Ketua Parvi Gatot Beraja Musti saat dilakukan penggerbekan Hari Kamis kemarin akhirnya untuk pertama kalinya memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media Dalam acara konferensi pers yang digelar di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut Reza menyampaikan sejumlah pengakuan Salah satunya tentang dirinya yang merasa bukan sebagai orang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba Karena sejauh ini Reza mengaku tak pernah mengalami apa yang disebut dengan sakau atau sebuah gejala Baik fisik maupun mental yang tidak nyaman yang dialami oleh para pemakaian narkotika zat adiktif Saya merasa sakit saya tidak pernah dan saya waktu di saya tidak merasa ketergantungan Dan saya juga merasa waktu di dalam proses semua semuanya baik Kami tidak dalam keadaan orang yang sakau kami bukan orang yang sakit Kami sehat walafiat Alhamdulillah dan kerjasama pokoknya anggota polisi dan BNN disini semua begitu baik Misalnya saya seorang pemaka yang benar-benar intens pasti gak mungkin negatif hari ini hasilnya itu aja Gitu ya kan semua udah cerdas jadi bisa berpikir sendiri oke Sebagai orang yang tak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan zat aditif Reza menegaskan kembali bahwa kasus narkoba yang menimpanya bisa saja terjadi pada siapapun Siapapun bisa mengalami hal seperti saya Anda mungkin juga kalau lagi apes bisa aja seperti itu Jadi tolong semoga jangan ada terjadi stigma-stigma yang wah ternyata begini jangan Siapapun bisa mengalami hal seperti saya gitu bahkan Anda yang mungkin ibu pengajian sekalipun gitu ya Bapak-bapak yang terus bapak-bapak apa ulama-ulama ustad-ustad bisa saja kalau apes ternyata ngalamin kayak seperti A-A seperti kami Berdasarkan hasil tes urin sebelumnya yang sudah dilakukan pihak berwajib terhadap 6 orang termasuk salah satunya yaitu Reza Wanita 41 tahun tersebut dinyatakan memang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Namun kemudian polisi meminta kepada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan rehabilitasi terhadap Reza serta 3 orang lainnya dalam kasus ini Dan setelah BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan tes urin ulang terhadap Reza Reza pun dinyatakan telah negatif alias tak ada lagi kadar narkotika dan zat aditif di dalam tubuhnya Selain itu BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menandaskan juga bahwa Reza serta 3 orang lainnya hanya termasuk golongan orang-orang yang hanya mencoba-coba terhadap barang-barang haram tersebut Menyerahkan kepada kami di NNMP 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan Nah setelah yang saya sebutkan permintaan dari Polda ke kami adalah untuk direhabitasi Kenapa ini direhabitasi? Karena memang di 4 orang ini tidak ada barang ruginya Kemudian waktu dites oleh Polda memang waktu itu positif Hasil dari kami tadi setelah kita terima, kemudian kita tes urin juga Dari keempatnya sudah tidak ada kadar narkobanya Jadi semuanya sudah negatif positifnya kemarin dengan alatnya yang dipolda Nah kemudian SOP kami, SOP di BNMP, setelah menerima dari Polda Kita datakan, kita tes urin dulu, kemudian kita tes urin Nah hasil sesmennya menyatakan bahwa dari keempatnya Tingkat penyalahgunaannya masih di tingkat coba-coba paket Jadi belum tingkat kecanduannya, tingkat penggunaannya belum sering, belum kecanduan Hmm, oke kemarin positif, sekarang negatif Ada apa kita tidak pernah tahu Pemirsa Tapi yang pasti kalau tadi BNMP dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bilang Reza Artamevia ini hanya coba-coba ya Coba-coba ko narkoba Tapi kalau kita lihat memang agak kurang segar Reza Artamevia ditambah sedikit kurus Kita berharap semoga ini kurusnya ini bukan karena narkoba tapi karena olahraga ya Dan Pemirsa berikutnya kita akan melihat kali ini putri-putri seorang Reza Artamevia Ada dua orang putri bernama Alia dan juga Zahwa yang tentu saja imbasnya Ini secara langsung pada mereka Dan ternyata Komisi Pelindungan Anak Indonesia kabarnya akan memberikan perhatian dan juga pendampingan Kepada putri-putri Reza Artamevia Dan kita juga akan melihat pendapat psikolog tentang kasus yang menimpa dari putri-putri Reza Artamevia Selengkapnya di Inser Pagi Pasca penyanyi Reza Artamevia dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba Kedua anak Reza yaitu Zahwa dan Alia Tentu sangat terpukul dan syok mengetahui ibu dan mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Namun sebagai anak baik Zahwa dan Alia tak larut dalam penyesalan dan kesedihan Keduanya malah semangat memberi dukungan kepada ibu mereka Zahwa dan Alia bahkan berinisiatif menghubungi seorang pengacara Meminta bantuan untuk mendampingi ibu mereka Sementara itu pihak Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI sendiri Dalam menyikapi permasalahan ini juga tak tinggal diam Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Reza Untuk memantau perkembangan Zahwa serta Alia Sudah melakukan pengawasan dan ikhtiar untuk jalin komunikasi dengan pihak keluarga Agar keluarga juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab pengasuhan secara baik terhadap anak-anak Agar anak-anak terus tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan fitrah, harkat, dan martabat kemanusiaannya Dia tetap bersekolah, memiliki hak pendidikan, tetap sehat, dan juga tidak terpapar penyalahgunaan narkotika Selain itu KPAI juga akan hadir memberikan pendampingan kepada Zahwa dan Alia Agar mereka juga tak terkena imbas dari permasalahan yang dihadapi ibu mereka saat Karena menurut KPAI, seorang anak memiliki sifat dasar yaitu meniru atau melakukan imitasi terhadap orang tuanya sendiri Tanggung jawab orang tua kan harusnya memberikan pengasuhan secara baik, memberikan teladan yang baik Nah, jika orang tua yang seharusnya menjalankan fungsi keteladanan itu tidak memberikan Justru memberikan contoh yang buruk, maka anak bisa dikeluarkan dari lingkungan yang buruk itu Untuk kemudian dialihkan ke keluarga pengganti Nah, keluarga pengganti hingga terajat ketiga Seperti kakek, nenek, punya tanggung jawab untuk memastikan pengasuhan secara baik itu Nah, jika orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pengasuhan dan keteladanan Maka, keluarga mengambil alih fungsi pengasuhan dan juga tanggung jawab perlindungan anak Saya kira kita harus memiliki empati ya terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak kandungnya meninggal Dan tanggung jawab kita bersama memberikan perhatian untuk pengasuhan secara baik dari anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya ini Agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara baik Ketika figur ayahnya sudah tiada Maka diharapkan tentu ibu dan juga keluarga besarnya bisa mencurahkan kasih sayang secara lebih Sehingga pengganti orang tua hadir di dalam menjalankan fungsi pengasuhan Nah, dalam kasus ibunya juga terlibat penyalahgunaan narkotika Tentu kakek, nenek, kemudian paman ini punya tanggung jawab Jika tidak ada, nanti negara hadir untuk memastikan pengasuhan secara baiknya Makanya KPAI memiliki concern di dalam pemastian pemenuhan hak dasar anak dan juga perlindungan Secara psikologis, kasus yang menimpa Reza Artamevia tak bisa dipungkiri Memang berimbas kepada anak-anaknya Rasa khawatir dan sedih yang dialami Zahwa serta Alia, kedua putri Reza memang sangat beralasan mereka rasakan Bagaimanapun juga namanya anak, kalau orang tua terkena masalah pasti kan khawatir ya Sedih apalagi ini kasusnya lumayan berat gitu kan Boleh dibilang karena ada pelanggaran hukum juga Terus ada masalah penyalahgunaan zat adiktif terlarang gitu ya Pasti kan buat anak lebih berat lah diterimanya Pasti kaget, pasti sedih dan bingung gitu Karena pada saat kita orang tua selalu bilang jauhi perkaulan yang gak bagus Jauhi narkoba pokoknya harus baik lah jadi anak itu Sementara dia melihat orang tuanya loko memberikan contoh yang gak seperti yang dibicarakan gitu Jadi pasti ada kan gamang ya bingung Jadi yang harus dia ikutin yang mana gitu Kenapa orang tuanya begini Ada baiknya sih orang tuanya juga memang ketemu sama anaknya ngobrol gitu Memang sangat berat beban fisikis yang harus ditanggung Zahwa serta Alia Akibat kasus narkoba yang menjerat ibu mereka Agar fisikis mereka tak terganggu ke depannya Sebaiknya harus ada pihak keluarga atau sekolah yang melakukan pendampingan Keduanya pun sebaiknya menghindari dahulu penggunaan media sosial Yang disinyalir bisa memicu rasa minder mereka di dalam pergaulannya Sebaiknya ada orang yang dekat dengan anak itu Ada significant others yang lain lah gitu ya Mungkin kan karena apa namanya entah misalnya orang tuanya yang lain Atau omnya, tantenya, kakek neneknya, siapapun yang kira-kira dekat dengan anak itu Bahkan misalnya bisa aja guru di sekolah gitu ya Atau misalnya konsulor di sekolah yang si anak ini percaya Supaya dia bisa menceritakan perasaan hatinya dia untuk saat ini gitu Kemudian sebaiknya sih untuk sementara dijauhkan dulu dari sosial media Karena kan sosial media ini seperti yang kita tahu cepat sekali ya Untuk menjudge orang juga gitu Pasti ada yang mendukung tapi bisa jadi nanti gak kurang banyak juga yang beraroma negatif gitu Takutnya nanti justru menambah down si anak ini Ya pemirsa kita berikan dukungan yang luar biasa untuk putri-putri dari Reza Artamevia Karena ini kan dari kecil mereka sudah menerima coba yang sangat luar biasa Ketika harus kehilangan ayahnya Kemudian juga Angelina Sonda diciduk oleh KPK Dan kali ini Reza Artamevia yang harus resangkut kasus narkoba Dan kita juga berharap semoga Reza Artamevia bisa kembali lagi ke industri musik Indonesia Dan juga tampil sebagai diva kembali dengan suaranya yang sangat luar biasa Baik berikutnya pemirsa masih dari kasus A.A. Gatot Beraja Musti Dan kabarnya kemarin ini pihak kepolisian Akhirnya menggeledah rumah A.A. Gatot Beraja Musti Di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Menemukan apa dan bagaimana selengkapnya sesaat lagi hanya di Cancer Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!